Anda kembali di Kompas Petang, setelah tim penyelamat mencari korban yang terjebak di bawah puing bangunan yang diruntuhkan serangan udara Israel di jalur Gaza pada Sabtu malam. Tim penyelamat terus berupaya mencari korban yang terjebak di bawah puing gedung permukiman. Dengan bantuan alat berat, mereka berupaya menemukan korban selamat maupun meninggal dunia. Tim penyelamat meyakini masih banyak korban sipil di balik puing bangunan permukiman ini, termasuk anak-anak. Terima kasih telah menonton! Sabtu waktu setempat, gedung berlantai 12 di kota Gaza, Palestina yang menjadi kantor berita Associated Press dan Al Jazeera runtuh dihantam rudal Israel. Selama 15 tahun, kantor berita EPTN berada di lantai teratas dan atapnya dijadikan lokasi utama peliputan konflik Israel-Palestina. Militer Israel menuding gedung itu berisi aset badan intelijen Hamas, meski tidak ada bukti yang mendukung tudingan Israel ini. Dan inilah detik-detik evakuasi staf kantor berita EPTN sebelum rudal Israel diluncurkan. Militer Israel memaksa penghuni gedung mengevakuasi diri saat memberi peringatan bahwa gedung akan dihancurkan. Para kru berita dengan cepat berlari keluar gedung dengan membawa alat peliputan dan dokumen penting. Aksi dukungan terhadap rakyat Palestina digelar di sejumlah kota di Amerika Serikat Sabtu waktu setempat. Dalam aksinya, masa menuntut Israel menghentikan serangan ke Gaza. Di Washington DC, aksi berjalan kaki sebagai bentuk dukungan bagi rakyat Palestina digelar mulai dari Monumen Washington hingga Gedung Arsip Nasional. Masa menuntut dihentikannya serangan Israel ke Gaza yang telah menewaskan lebih dari 100 orang dengan diantaranya puluhan anak-anak. Sementara itu, di Boston, masa pendukung rakyat Palestina menggelar unjuk rasa di depan konsulat Israel. Masa membentangkan sepanduk dengan warna bendera Palestina yang bertuliskan Free Palestine.